Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita panas kali ini, datang dari Armenia dan Azerbaijan. Sahabat banyak cakap, baru-baru ini, dilansir dari situs berita berikut. Bahwa, pasukan Azerbaijan dan Armenia kembali terlibat baku tembak di Nagorno-Karabakh. Yaitu wilayah perbatasan yang menjadi rebutan kedua negara. Hal ini terjadi pada minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan, bahwa dua prajuritnya tewas dalam baku tembak itu. Hal ini terjadi setelah pasukannya menghentikan sekelompok konvoy. Konvoy itu, diduga membawa senjata dari kota utama di kawasan itu ke daerah terpencil. Sahabat banyak cakap, di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Armenia mengatakan, bahwa, tiga pejabat dari Kementerian Dalam Negeri di Karabakh tewas dalam insiden itu. Armenia mengatakan konvoy itu membawa dokumen dan senjata tugas. Dan mereka membantah tuduhan Azerbaijan soal dugaan konvoy membawa senjata lainnya. Sahabat banyak cakap, baku tembak ini menjadi bentrokan terbaru antara kedua belah pihak. Kedua negara itu, sempat berperang selama enam minggu pada 2020 lalu. Pertempuran pada 2020 itu berakhir dengan gencatan senjata. Dan wilayah itu pun dikirim pasukan perdamaian Rusia. Dan sampai sekarang masih beroperasi di daerah itu. Sahabat banyak cakap, perlu diketahui bahwa, bahwa Nagorno-Karabakh, telah lama diakui secara internasional sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan. Namun, sebagian besar populasi penduduk di wilayah itu, memang terdiri dari etnis Armenia. Akankah dengan peristiwa ini, akan membuat kedua negara kembali berperang? Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.